Jemaat yang dikasih Tuhan selamat malam kita bertemu kembali dalam tengah minggu Ibadah doa kita pada malam hari ini 24 Februari Kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu Tiap langkahku diatur oleh Tuhan Dan tangan kasihnya memimpinku Di tengah padai dunia menakutkan Hatiku tetap tenang teduh Tiap langkahku Ku tahu Tuhan yang pimpin Ketempat tinggiku diantarnya Hingga sekali nanti Aku tiba di rumah Bapak Sorga yang bakar Di waktu imanku Lai lemah Dan bila jalanku Hampir sesat Ku pandang juru selamatku yang esat Aku kuat Sebab Tuhan tekan Tiap langkahku Ku tahu Tuhan yang pilih Ketempat tinggiku Ketempat tinggiku diantarnya Hingga sekali nanti Aku tiba Di rumah Bapak Sorga yang bakar Terima kasih Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin Ketempat tinggi ku dihantarnya Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapak surga yang bakar Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapak surga yang bakar Sudah biarlah menjadi permohonan dari sepenuh hati kita, jiwa kita Agar Tuhan yang memimpin setiap langkah-langkah hidup kita Mari kita berdoa bersama Bersyukur Bapak karena Engkau begitu mengasihi kami Dan malam hari ini Engkau kumpulkan kami kembali dalam kepaktian doa Gereja kami GKI Surabaya Berkatilah sepenuhnya ya Bapak ibadah doa ini dari awal sampai akhir Kami percaya kasih setia Tuhan lah yang menaungi kami Sehingga kedatangan kami berkumpul bersama dalam doa ini Merupakan satu gerakan yang dari Tuhan Atas hidup kami, atas diri kami Terima kasih Bapak berkatilah sepenuhnya Rangkaian doa kami dari awal sampai akhir Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara Kalau kita mau menyerahkan Tiap langkah hidup kita kepadanya Maka kita harus percaya pula bahwa Tuhan yang menetapkan langkah-langkah Orang yang hidup berkenan kepadanya Kita nyanyikan bersama alam ini Terima kasih telah menonton! 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 Tangannya Sebab Tuhan menopang tangannya Apabila ia jatuh Tak sampai terketa Sebab Tuhan menopang tangannya Tuhan menopang tangannya Sebab Tuhan menopang tangannya Apabila ia jatuh Tak sampai terketa Saudara kita percaya bahwa Tuhan yang mengatur seluruh hidup kita Karena itulah saudara sebagai anak Tuhan seharusnya kita menyerahkan sepenuhnya hati kita Jiwa kita hidup kita hanya untuk Tuhan Saudara kita akan bersama-sama masuk dalam doa-doa syafaat Mari kita bersama-sama mendoakan untuk sekolah Kristen IPK Sekolah yang boleh dikatakan dikelola oleh Yayasan Pendidikan Kristen IPK Yang dimiliki oleh Sinode GKY Doakanlah sekolah Kristen IPK ada di Ada 10 sekolah Tiga ada di luar kota dan itu ada di luar pulau Yaitu Palembang, Balikpapan dan Makassar Serta ada 7 sekolah IPK yang ada di Jabu Tetabek Mari kita doakan supaya sekolah IPK Boleh menjadi berkat bagi banyak orang Khususnya anak-anak Tuhan Anak-anak dari orang-orang percaya untuk dididik dengan baik Dengan pendidikan yang bermutu Mari kita berdoa bersama Bapak kami mau berdoa menyerahkan sekolah Kristen IPK Bersyukur engkau telah pimpin ya Bapak selama ini Sekolah yang dikelola oleh Sinode GKY lewat Yayasan IPK Berkati sertai ya Bapak Sekolah yang ada di kota Jabu Tetabek Juga ada di Palembang, di Makassar dan Balikpapan Kami serahkan ya Bapak Sekolah-sekolah IPK dari TK sampai SMA ini Mohon pimpinan Tuhan kepada semua Koordinator Kepala Sekolah Dari setiap masing-masing tempat Bapak begitu pula dengan Yayasan Bagaimana mengelola sekolah IPK dengan baik Kiranya anugerah Tuhan menolong dan memimpin Sehingga sekolah Kristen IPK menjadi berkat bagi banyak anak-anak Tuhan Melalui pendidikan yang bermutu yang diajar oleh guru-guru Yang punya kualifikasi dalam mendidik dan mengajar anak-anak Terima kasih ya Bapak Ko sertai peningkatan-peningkatan mutu kualitas pendidikan di sekolah IPK Kami serahkan kepada Tuhan saja Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Mari kita berdoa untuk sekolah tinggi teologi ya STT-STT yaitu seperti STT Amat Agung yang dikelola oleh Yayasan STT Amat Agung yang dimiliki oleh Sinode GKY Juga STT Saat kemudian STT Aletea dan beberapa STT-STT yang lain Mari kita berdoa Saya mau berdoa Bapak untuk sekolah tinggi teologi ya Yang khusus mendidik calon-calon hamba Tuhan Dengan pendidikan yang baik Sertailah Bapak STT Amat Agung yang dikelola oleh Yayasan Amat Agung Milik Sinode GKY Juga STT Saat, STT Aletea dan banyak STT yang lain yang ada Mari sertai dan pimpin Bapak Supaya calon-calon hamba Tuhan betul-betul dididik Dilatih dengan baik menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkualified Untuk melayani di gereja Melayani di tengah-tengah dunia Yang sudah semakin rusak ini Biarlah calon-calon hamba Tuhan yang dihasilkan Betul-betul calon hamba Tuhan yang takut akan Tuhan Yang menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan Yang hidup berintegritas di dalamnya Kau sertai dan pimpin ya Bapak STT Amat Agung khususnya Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Mari kita berdoa bersama-sama untuk Kesaksian orang Kristen di tengah-tengah dunia ini Kita doakan supaya Tuhan yang memimpin Setiap kita, anak-anak Tuhan Menjadi kesaksian dimanapun kita hidup Mari kita berdoa Bapak yang mau berdoa untuk kesaksian orang-orang Kristen di tengah dunia Yang sudah semakin rusak Yang sudah semakin meninggalkan Tuhan Yang sudah tidak mau diajar dan mendengar kebenaran Tuhan Tolonglah supaya orang Kristen sendiri Betul-betul terpaut dan diikat oleh kebenaran firman Yang mau dijalani dan hidupi bersama-sama Dengan anak-anak Tuhan yang lain dalam persekutuan di gereja-gereja Terima kasih ya Bapak Sertailah supaya kesaksian hidup orang Kristen Sungguh-sungguh berfungsi dengan baik sebagai terang dunia Sebagai garam dunia Yang makin lama makin membusuk ini ya Bapak Dunia dengan segala keinginannya Biarlah setiap kami anak Tuhan Boleh memancarkan terang Tuhan di dalamnya Karena itu pimpin kehidupan keluarga-keluarga Kristen Dimanapun juga khususnya untuk jemaat kami Bapak Engkau sendiri yang pimpin dan sertai Dengar doa kami Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Mari kita berdoa untuk Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua Walaupun kita tahu Kita tidak pernah tahu kapan Yesus akan datang kembali Tetapi kita terus berdoa Agar hati kita makin dekat dengan Tuhan Agar kita mencari hidup yang diperkenan Oleh Tuhan Mari kita berdoa bersama Bapak kami menyerahkan diri kami Dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya Memang Bapak kami tidak tahu Kapan Tuhan Yesus akan datang Tetapi ya Bapak Engkau tolong kami sebagai orang Kristen Untuk selalu mengingat Siap sedia menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali Sehingga kesaksian hidup kami Hidup yang berkenan kepada Tuhan Betul-betul selalu kami cari Betul-betul kami lakukan Melalui kesetiaan membaca firman Merenungkan firman Berdoa tiap hari kepada Tuhan Karena itulah ya Bapak yang akan semakin mengingatkan kami Bahwa satu kali Yesus akan datang Kedua kalinya Yang tidak pernah kami ketahui Namun kami selalu sudah siap Untuk menyambut kedatangan Tuhan Kalaupun ya Bapak Waktunya belum sampai Setidaknya kami juga sudah siap Kalaupun kami dipanggil oleh Tuhan Dipanggil untuk meninggalkan dunia ini Bertemu dengan Tuhan di surga sana Bapak Engkau siapkan selalu hati kami Siapkan rohani kami Jiwa kami Untuk selalu memperkenan hati Tuhan Dengar doa kami Bapak Terima kasih karena Engkau telah mendengarkan seruan doa kami Dan Engkau juga akan sertai ya Bapak Pemberitaan firman pada malam hari ini Untuk bisa kami renungkan bersama-sama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Jemaah Tuhan Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan Dari kejadian 12 Ayat 1 sampai ayat yang ketiga Kejadian 12 Ayat 1 sampai 3 Demikian firman Tuhan Berfirmanlah Tuhan kepada Abram Pergilah dari negerimu dan dari tasanak saudaramu Dan dari rumah Bapakmu ini Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Jemaah Tuhan Renungan kita pada malam hari ini adalah Abraham yang terpanggil Sesudera yang dikasih oleh Tuhan Setelah penghakiman yang mengerikan Dengan air bah Yang Tuhan turunkan Memusnahkan semua makhluk hidup Di muka bumi ini Kecuali Nuh dan keluarganya Lalu kemudian ketika Nuh dan keluarganya Beranak cucu bertambah banyak Menghasilkan bangsa-bangsa Dan kita tahu sesudera mereka menyebar Oleh karena Mereka tidak menaati firman Tuhan Untuk memenuhi bumi Mereka ingin mendirikan menara Babel Dan akhirnya mereka Tujuan mereka digagalkan oleh Tuhan Dengan menyerahkan mereka Melalui bahasa Yang tidak dipahami Satu dengan yang lain Karena itu kita tahu sekarang ini Sesudera Berapa macam bahasa yang ada di dunia Berapa banyak bangsa-bangsa Yang ada di dunia Nah sesudera ku ingkes oleh Tuhan Sebetulnya melalui peristiwa Airbah Ketika Nuh diselamatkan keluarganya Tuhan seolah-olah ingin memulai Sesuatu yang baru Tetapi ketika Nuh dan keluarganya Bertambah banyak Mereka tidak mau menyebar Sehingga terpaksa Lewat hukuman Tuhan Mereka disebarluaskan Namun sesudera Setelah peristiwa menara Babel Ketika bangsa-bangsa itu Semua menyebar ke muka bumi Maka Tuhan merencanakan Suatu permulaan yang baru Yaitu memanggil Memanggil orang-orang Yang akan diberkati oleh Tuhan Dengan janji yang Tuhan berikan kepada mereka Dimulai dari Abraham Seolah Abraham adalah keturunan dari Sem Keturunan dari Nuh Seolah kita melihat nantinya Seolah bapak-bapak leluhur Israel Yaitu Abraham Isaac dan Yaakub Dari sini sesudera Tuhan mulai berjanji Dimulai dari Abraham Memang dulu Tuhan berjanji kepada Nuh Tetapi janji Tuhan kepada Nuh adalah Tidak akan menghukum lagi Manusia dan semua yang hidup Dengan air bah Nah sesudera Kemudian ketika sudah diserahkan semuanya Maka Tuhan memanggil Abraham Lalu melalui janji Tuhan Akan memberkati Abraham dan keturunannya Nah sesudera Dari sini kita nanti melihat Bagaimana Tuhan merendahkan dirinya Tuhan mau menjadi Tuhan Abraham Tuhan Isaac Tuhan Yaakub Sesudera Tuhan yang kekal Mau menjadi Tuhan Bagi manusia yang fana Manusia yang terbatas Nah sesudera Bahkan Sesudera lewat bapak-bapak leluhur ini Kita bisa melihat Satu gabungan yang Satu sisi menyedihkan Tetapi ada sisi-sisi yang menyenangkan Ada sisi-sisi yang jahat Ada sisi-sisi yang tidak baik Tapi ada sisi-sisi yang benar Ada sisi-sisi yang baik Ada kebesaran Ada kekerdilan Ada pemahaman yang baik Ada juga kebodohan-kebodohan Nah sesudera bervariasi Di dalam diri Tokoh-tokoh Israel ini Abraham Isaac Dan Yaakub Dan nantinya kemudian Yusuf Yang membuat Bangsa Israel Tetap diperlihara Oleh Tuhan Nah sesudera Rencana keselamatan Tuhan Mulai dinyatakan Lewat pribadi-pribadi Yang dipanggil Pribadi-pribadi Yang dipakai oleh Tuhan Lewat janji Tuhan Nah sesudera Lewat Abraham Tiga ayat ini Ayat satu Dan dua Dan tiga Dari pasal dua belas Adalah ayat yang penting Rencana Tuhan Untuk menyelamatkan Manusia Memberkati dunia Melalui Abraham Dan keturunannya Yang puncaknya Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Saudera Abraham dipanggil Untuk meninggalkan Keluarganya Meninggalkan rumah tangganya Maksudnya rumah orang tuanya Meninggalkan semua yang dimiliki Bahkan meninggalkan negerinya Menunjuk kepada negeri Yang nanti akan Tuhan Berikan kepada Abraham Saudara ini adalah tantangan yang luar biasa Bagi Abraham Dia sudah settle Dia sudah mapan hidupnya Bersama dengan orang tuanya Sana saudaranya Dan Tuhan panggil Keluar Negeri yang dia sudah Diami Negeri yang dia sudah Ketahui Bagaimana budayanya Bagaimana situasinya Bagaimana Keadaannya Bahkan secara Ekonomi Abraham juga sudah Mengerti bagaimana Perdagangan-perdagangan Yang dia bisa Lakukan Bisnis-bisnisnya Tetapi Tuhan Mau memulai Yang baru Pergi keluar Pergi dari Keluarga mu Pergi dari Negerimu Akan ku berikan Kutunjukkan Kepadamu Satu negeri Yang akan Kuberikan Kepadamu Saudara Tuhan juga menjadikan Keturunan Kepada Abraham Dimana keturunan Yang akan Tuhan berikan Tanah Tanah Yang akan Tuhan berikan Kepada Abraham Dan keturunannya Saudara Karena itu Pada suatu Kesempatan Tuhan Mengajak Abraham Untuk pergi Ke barat Ke timur Ke utara Ke selatan Menyuruh Abraham Untuk melihat Kesana Kemana Kamu lihat Tanah Tanah-tanah itu Semua Akan diberikan Oleh Tuhan Kepada Abraham Dan Keturunannya Lalu kemudian Di satu Kesempatan yang lain Tuhan Mengajak Abraham Untuk melihat Bintang-bintang Yang ada di langit Pada waktu Malam Lihatlah Bintang di langit Begitu Banyaknya Bintang Begitulah Banyaknya Keturunan Yang akan Diberikan oleh Tuhan Kepada Abraham Jadi Sesudah Ada dua Janji Tuhan Kepada Abraham Yang pertama Adalah Tanah Perjanjian Dimana Kau melihat Dan memandang Ke utara Ke selatan Ke barat Ke timur Dan dimana Kamu juga Melangkahkan Kakimu Itulah Tanah Yang akan Diberikan oleh Tuhan Kepadamu Dan keturunanmu Kemudian Lihatlah Bintang-bintang Di langit Begitu Banyaknya Bintang-bintang Itu Maka Aku akan Memberikan Keturunanmu Yang juga Banyak Sekali Dan Engkau akan Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Sesudah Aku ingin Kesulih Tuhan Apakah Pemenuhan Janji Tuhan Kepada Abraham Ini sudah Dikenapi Nah Sesudah Kita bisa Melihat Dari seluruh Alkitab Bahwa Janji Tuhan Kepada Abraham Itu ada Sebagian yang Sudah Dikenapi Ada Sebagian yang Sedang Dikenapi Dan ada Sebagian Yang Belum Dikenapi Ada Tiga aspek Yang pertama Yang sudah Dikenapi Yang sudah Dipenuhi Adalah Berlipat Gandanya Keturunan Abraham Melalui Nantinya Suatu Bangsa Yang disebut Bangsa Israel Sudara Lewat Keturunan Yaakub Dan Akhirnya Lewat Yaakub Ini Tuhan Mengganti Nama Yaakub Menjadi Israel Dan Lewat Keturunan Yaakub Ada 12 Anak Menjadi 12 Suku Bangsa Israel Yang Akhirnya Tuhan Sudah Tempatkan Tuhan Berikan Tanah Perjanjian Ketika Yosua Memimpin Bangsa Israel Keluar Dari Maaf Sebelumnya Musa Memimpin Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Menuju Ke Tanah Kanan Dan Yosua Yang Memimpin Israel Memasuki Tanah Perjanjian Dan Sekian Ratus Tahun Lamanya Israel Memiliki Tanah Perjanjian Dan Mereka Mendirikan Kerajaan Israel Dan Kemudian Kerajaan Terpecam Menjadi Dua Kerajaan Israel Yang ada Di utara Terdiri Dari Sepuluh Suku Dan Kerajaan Selatan Yang terdiri Dari Dua Suku Yaitu Kerajaan Yehuda Sesudah Israel 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 Ini Sudah Dipenuhi Sudah Dipenuhi Oleh Tuhan Nah Sesudah Akhirnya Suku Bangsa Ini Sesudah Kerajaannya Terpecah Dua Kerajaan Israel Dan Kerajaan Yehuda Setelah Itu Kerajaan Israel Yang utara Menjadi Hancur Berantakan Dan Sepuluh Suku Ini Sudah Tidak Diketahui Lagi Sudah Apa Namanya Tercerai Berai Sudah Bercampur Baur Dengan Suku Suku Yang Lain Dimusnahkan Oleh Bangsa Asyur Sesudah Kerajaan Asyur Nah Sesudah Kemudian Itu Terjadi Tahun 721 Sebelum Masyai Lalu Kira-kira Hampir 200 Tahun Kemudian Tidak Sampai 200 587 Sebelum Masyai Kerajaan Yehuda Selatan Yang Hanya Dua Suku Itu Yaitu Suku Yehuda Dan Suku Benyamin Juga Dihancurkan Ditawan Oleh Kerajaan Babel Dan Sebagian Mereka Akhirnya Ditawan Menuju Ke Babel Dan Ada Sebagian Yang Tetap Tinggal Di Reruntuhan Kerajaan Selatan Itu Nah Sesudah Akhirnya Lewat Kehidupan Di Babelonia Mereka Dikenal Sebagai Orang-orang Yehuda Atau Disebut juga Yahudi Secara Secara khusus Sesudah Pada Jaman Esra Pada Jaman Nehemiah Dan Pada Jaman Esther Dikenallah Mereka Sebagai Orang-orang Yehuda Atau Sebagai Jewis Atau Kita Sebut Bahasa Indonesia Orang Yahudi Nah Sesudah Kungkes Oleh Tuhan Lalu Mereka Sempat Pulang Kembali Ke Tanah Perjanjian Lewat Reformasi Yang Dilakukan Oleh Nehemiah Oleh Esra Dan Juga Pertolongan Tuhan Yang Memelihara Dalam Kitab Esther Sehingga Sesudah Suku Yahudi Ini Yehuda Ini Bisa Pulang Kembali Ke Tanah Perjanjian Dan Kemudian Muncullah Datanglah Yesus Kristus Tuhan Kita Dari Suku Yehuda Yang Mengenapi Seluruh Perjanjian Lama Untuk Menjadi Berkat Jadi Sesudah Siapakah Israel Israel Tidak Boleh Disangkut Pautan Dengan Negara Israel Sekarang Negara Israel Sekarang Adalah Masalah Politik Bukan Masalah Rohani Memang Sebagian Orang Kristen Khususnya Dari Pengertian Yang Punya Pemahaman Dispensasionalis Maupun Premilenialisme Menganggap Sepertinya Bangsa Israel Sekarang Ini Negara Israel Sekarang Ini Adalah Pemenuhan Janji Tuhan Mereka Kebanyakan Mengambil Dari Roma 9 Sampai 11 Tetapi Sudah Memahami Roma 9 Sampai 11 Ini Begitu Sulit Sudah Ketika Rasul Paulus Mengatakan Tentang Israel Kata Israel Pun Begitu Susah Dipahami Disitu Ada Beberapa Pengertian Yang Seharusnya Saudara Dan Saya Mengerti Yaitu Israel Sebagai Suatu Suku Bangsa Seperti Di Jaman Yang Lampau 12 Suku Pada Waktu Musa Memimpin Mereka Keluar Dari Mesir Dan Ketika Masuk Ke Tanah Perjanjian Apakah Itu Yang Yang Kedua Itu Bisa Pengertian Adalah Orang Orang Yang Tersisa Israel Yang Tersisa Yaitu Seperti Suku Yehuda Dan Benyamin Nah Sudah Mereka Yang Tersisa Yang Pulang Dari Babel Apakah Pengertian Itu Lalu Yang Ketiga Adalah Israel Secara Jasmani Atau Rohani Karena Rasul Paulus Juga Mengatakan Hal Itu Yang Penting Bukan Sunat Jasmani Yang Penting Adalah Sunat Rohani Jangan Berpikir Adalah Israel Secara Jasmani Tapi Kau Harus Berpikir Israel Secara Rohani Yaitu Orang-orang Yang Percaya Kepada Tuhan Bisa Juga Yang Keempat Israel Dalam Arti Israel Rohani Sehingga Menyangkut Semua Orang Yang Percaya Dari Suku Bangsa Manapun Jadi Memang Pada Saat Ini Saya Tidak Bisa Menyampaikan Menguraikan Jauh Sekali Dari Roma Sembilan Sampai Sebelas Tetapi Kita Harus Pahami Bahwa Israel Negara Sekarang Ini Tidak Ada Sangkut Pautnya Dengan Apa Yang Dijanjikan Dalam Alkitab Tidak Ada Suku Orang Yahudi Pun Yang Ada Sekarang Dari Mana Mereka Di Jaman Tuhan Yesus Mereka Masih Tau Orang Ransaduki Adalah Menganggap Dirinya Keturunan Zadok Imam Besar Itu Sepertinya Dari Lewi Kemudian Ada Imam 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 Kepala Itu Otomatis Juga Orang Lewi Kemudian Ada Orang Farisi Kemudian Ada Orang Samaria Samaria Itu Campuran Yahudi Dengan Suku Bangsa Lain Jadi Waktu itu Di jaman Tuhan Yesus Orang-orang Yahudi Orang-orang Di tempat Dimana Tuhan Yesus Hidup Pada Waktu itu Menganggap Samaria Bukan Orang Yahudi Sementara Sekarang Banyak Sekali Campuran Dan Mereka Sudah Tidak Tahu Lagi Bagaimana Dengan Asal Usul Mereka Karena Itu Yang Disebut Orang Yahudi Itu Apa Ada Yang Menganggap Yang Beragama Yahudi Yaitu Mengakui Perjanjian Lama Saja Tetapi Ada Yang Menganggap Tidak Apa Yang Penting Dari Keturunan Bapak Atau Ibu Itu Tetap Orang Yahudi Kalau Gitu Yang Mana Tidak Ada Ketentuan Yang Pasti Nah Karena Itulah Sesudah Yang Kasih Tuhan Israel Sudah Digenapi Perjanjian Kepada Abraham Yang Pertama Sudah Digenapi Tetapi Itu Semua Sudah Tuhan Yesus Genapi Satu Satunya Juru Selamat Orang Israel Orang Yahudi Yang Percaya Yesus Adalah Israel Rohani Orang Orang Non Yahudi Orang Orang Non Israel Suku Bangsa Lain Yang Percaya Kepada Yesus Adalah Israel Rohani Jadi Sudah Sekarang Ini Sedang Dipenuhi Lewat Misi Gereja Gereja Di Dalam Yesus Kristus Karena Itulah Tugas Kewajiban Saudara Dan Saya Untuk Mengabarkan Injil Membuat Siapapun Setiap Suku Bangsa Manapun Percaya Kepada Yesus Supaya Mereka Disunatkan Secara Rohani Disunat Hati Mereka Hati Mereka Jiwa Mereka Rohani Mereka Mereka Jadi Israel Rohani Dan Kita Masih Menantikan Yang Ketiga Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Ketika Nantinya Akan Mengenapi Semuanya Dari Seluruh Suku Bangsa Yang Percaya Kepada Yesus Kristus Menjadi Satu Kerajaan Yerusalem Baru Kerajaan Israel Yang Baru Dimana Yesus Kristus Adalah Rajanya Penguasanya Mendirikan Kerajaan Yang Kekal Sesudah Kuingkas Tuhan Karena Itulah Tidak Ada Lagi Sebetulnya Pemahaman Israel Secara Jasmani Itu Semua Sudah Dipenuhi Dulu Dulu Sekali Dan Ketika Yesus Sudah Dilahirkan Yesus Turun Dari Surga Menjadi Manusia Melalui Yehuda Suku Yehuda Melalui Maria Dan Yusuf Lalu Yesus Sudah Mengenapi Semuanya Dan Gereja Diberikan Perintah Mengabarkan Injil Siapapun Yang Percaya Termasuk Pada Zaman Rasul Rasul Banyak Orang Orang Yahudi Banyak Orang Orang Israel Percaya Kepada Yesus Tetapi Juga Banyak Yang Tidak Percaya Mereka Menganyai Gereja Tuhan Termasuk Saulus Sebelum Dia Akhirnya Ditangkap Oleh Tuhan Yesus Kristus Sehingga Dia Akhirnya Diselamatkan Dan Dia Masih Merindukan Agar Suku Bangsa Israel Yang Tersisa Itu Diselamatkan Itulah Pemahaman Roma 9-11 Nah Sudah Tapi Dia Sadar Paulus Sadar Ada Yang Tidak Dipilih Tapi Ada Yang Dipilih Nah Sudah Yang Dipilih Itulah Sudah Yang Tersisa Inilah Yang Nantinya Akan Diselamatkan Itu Saudara Dan Saya Punya Kewajiban Beritakan Injil Kepada Orang-orang Yang Mengaku Sebagai Yahudi Sekarang Ini Siapapun Juga Beritakan Injil Supaya Mereka Bisa Percaya Kepada Yesus Kristus Tuhan Kita Sesudah Karena Kita Sekarang Sedang Menantikan Kalau Yesus Datang Kedua Kali Baru Akan Dipenuhi Bahwa Semua Bintang Di Langit Begitu Banyaknya Keturunan Aku Memberkati Engkau Begitu Pula Nantinya Kita Baru Akan Tahu Ketika Yesus Datang Kedua Kali Berapa Banyak Orang-orang Yang Sudah Diselamatkan Lewat Yesus Kristus Ketua Sesudah Ingkas Oleh Tuhan Hanya Yesus Kristus Yang Menjadi Puncak Dari Penggenapan Janji Kepada Abraham Ini Hanya Yesus Kristus Bukan Lagi Sebagai Bangsa Israel Itu Sudah Pernah Digenapi Selesai Sudah Dan Yesus Kristus Adalah Puncak Segalanya Dan Kita Tidak Boleh Menggantikannya Dengan Yang Lain Sesudah Yang Dikas Tuhan Kita Patut Bersyukur Karena Panggilan Terhadap Abraham Ini Sudah Sebagian Dipenuhi Sebagian Sedang Dipenuhi Dan Sebagian Lagi Nanti Akan Dipenuhi Dan Kita Hanya Tinggal Menjalankan Apa yang Jadi Kewajiban Kita Sambil Kita Menantikan Apa yang Tuhan Janjikan Kepada Abraham Melalui Kita Juga Karena Setiap Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Itu Juga Adalah Keturunan Abraham Bukan Sekedar Keturunan Secara Fisik Tetapi Keturunan Secara Rohani Yaitu Karena Percaya Kepada Tuhan Percaya Keturunan Karena Abraham Percaya Maka Abraham Dibenarkan Begitu Pula Saudara Dan Saya Karena Percaya Kepada Yesus Kristus Tuhan Kita Maka Kita Dibenarkan Sehingga Kita Termasuk Adalah Keturunan Abraham Jadi Sesudah Di dalam Pemahaman Yang Sebenarnya Menurut Alkitab Tidak Lagi Dibedakan Israel Secara Jasmani Dengan Israel Secara Rohani Pemahaman Israel Yang Sepenuhnya Adalah Israel Yang Rohani Saudara Kita Tidak Boleh Mengagung Bangsa Yang Sekarang Sebagai Negara Israel Wah Karena Itu Israel Memang Bangsa Pilihan Maka Itu Orang Yang Pinter Semua Orang Yang Butuh Hebat Karena Bangsa Pilihan Saudara Saudara Membuat Mereka Menjadi Superior Kita Menjadi Inferior Itu Hal Yang Salah Dan Tuhan Tidak Menginginkan Hal Itu Ini Bisa Menjadi Bahaya Ingat Saudara Pada Waktu Hitler Menganggap Diri Bangsa Arya Yaitu Bangsa Jerman Bangsa Yang Lebih Unggul Dari Semua Suku Bangsa Yang Lain Akhirnya Menjadi Suatu Tindakan Yang Mengerikan Dari Zaman Nasi Hitler Saudara Kita Tidak Boleh Memiliki Pengertian Itu Dan Terbukti Sekarang Israel Pun Sebagai Negara Secara Politik Mereka Juga Menindas Semua Orang Yang Tidak Setuju Dengan Dia Menindas Semua Yang Ditindas Bukan Sekedar Orang-orang Yang Beragama Lain Termasuk Orang-orang Kristen Orang-orang Katolik Yang Ada Disanapun Ditindas Lewat Negara Israel Jadi Sesudah Yang Dilihat Tuhan Kita Harus Punya Pemahaman Yang Benar Karena Semua Sudah Digenapi Dalam Yesus Kristus Israel Sudah Dilihat Lagi Secara Judgmenti Tapi Israel Dilihat Secara Rohani Yaitu Orang-orang Yang Percaya Di Dalam Yesus Kristus Kiranya Tuhan Memberkati Firmanya Amin Mari Kita Menyanyikan Lagu Tuhan Menetapkan Langkah-langkah Orang Saudara Bersyukur Kepada Tuhan Karena Tuhan Begitu Baik Karena Tuhan Sudah Memenuhi Sebagian Janji Kepada Abraham Dan Tuhan Sedang Memenuhi Sebagian Lewat Gereja Dan Nanti Tuhan Akan Memenuhinya Yang Akan Datang Lewat Kedatangan Yesus Yang Kedua Kalinya Mari Kita Berdoa Bersama Terima Kasih Bapak Firman Telah Mengajar Kami Bagaimana Memahami Alkitab Secara Utuh Sesuai Dengan Kebenaran Firman Tuhan Terima Kasih Janjimu Kepada Abraham Sebagian Telah Dipenuhi Di Jaman Lampau Lewat Bangsa Israel Ketika Tuhan Sudah Membuat Banyak Lewat Keturunan Yaakub 12 Suku Dan Kemudian Masuk Ke Tanah Perjanjian Dan Kemudian Menguasai Tanah Perjanjian Menjadi Kerajaan Dan Akhirnya Kerajaan Terpecah Menjadi Dua Dan 10 Suku Menjadi Tercerai Berai Dan Menjadi Musnah Tidak Tahu Lagi Bagaimana Dengan Keadaannya Dan Tuhan Masih Menyisakan Suku Yehuda Dan Benyamin Lewat Kerajaan Selatan Tapi Kemudian Terbuang Ke Babel Namun Tuhan Izinkan Pulang Kembali Ke Tanah Perjanjian Disitulah Mereka Ya Bapak Orang-orang Yahudi Lewat Orang-orang Yahudi Ini Yang Masih Terus Tuhan Pelihara Sehingga Lahirlah Yesus Kristus Tuhan Kami Turun Dari Surga Lewat Keturunan Yahuda Bersyukur Akhirnya Yesus Kristus Menggenapi Semuanya Ya Bapak Dari Perjanjian Lama Sehingga Ya Bapak Yesus Kristus Mendirikan Gereja Sebagai Israel Baru Sebagai Israel Rohani Ya Bapak Bersyukur Gereja Memberitakan Injil Sampai Sekarang Dan Masih Akan Terus Memberitakan Injil Supaya Ya Bapak Nantinya Kami Akan Melihat Penggenapan Yang Akan Datang Melihat Banyaknya Orang-orang Percaya Kepada Yesus Kristus Seperti Bintang-bintang Di Langit Ketika Yesus Datang Kedua Kalinya Disitulah Kerajaan Surga Dinyatakan Buat Kami Terima Kasih Ya Bapak Terima Kasih Kira Kau Memberkati Firman mu Kira Kau Memberkati Pengertian Kami Ya Bapak Anak-anamu Sesuai Dengan Kebenaran Firman Terima Kasih Kau Telah Menyertai Seluruh Rangkaian Doa-doa Kami Yang Berdoa Bapak Secara Khusus Untuk Kesehatan Kami Mohon Tuhan Memimpin Kau Sertai Juga Ekonomi Kami Usaha Bisnis Kami Pekerjaan Kami Sertailah Ya Bapak Anak-anamu Jemaat GKI Surabaya Khususnya Terima Kasih Ya Bapak Terima Kasih Kau Mendengar Seluruh Doa Kami Kau Memberkati Seluruh Rangkaian Doa Kami Pada Malam Hari Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Tuhan Yesus Memberkati Amin Sampai Jepang Jepang Tuhan Tuhan � Sampai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!